Halo, selamat pagi sahabat ARL Learn and Education Hari ini jumpa lagi dengan saya Dan hari ini kita akan coba membedah Bagaimana sih menjadi seorang pembelajar sejati Kalau bisa menganalogikan apakah kita termasuk orang-orang pembelajar sejati teman-teman Dalam kategori dunia belajar Yang pertama, untuk menjadi seorang pembelajar sejati Tentunya kita harus mampu merendahkan hati kita Atau kita mesti mampu mengosongkan beberapa isi di kepala kita untuk menerima hal-hal yang baru Lebih dari itu teman-teman Kalau ingin menjadi seorang pembelajar sejati Yang harus kita pahami adalah Mencoba mereflesikan hal-hal yang baru Masuk ke alam bawah sadar kita Jangan dulu ditolak teman-teman Kalau gitu Yuk kita sama-sama bedah Bagaimana sih menjadi seorang pembelajar sejati Hari ini saya akan coba datangkan Beliau adalah seorang inspirator Motivator dan beliau juga sangat aktif di dalam dunia pendidikan teman-teman Lebih lengkapnya yuk kita sama-sama Ulasan atau tips Tips bagaimana menjadi seorang pembelajar sejati Tentunya tujuannya adalah sukses untuk bagi pembelajar tersebut Check this out Semangat pagi sahabat RL sekalian Learn and education Jika takut jatuh dari sepeda tidak usah naik sepeda Jika khawatir kalah bermain sepak bola tidak usah bermain sepak bola Jika tidak ingin gagal melakukan sesuatu yang tidak usah berbuat apa-apa Tetap tinggal di zona nyaman Memang baik untuk hari ini Tapi saya yakin Sangat mengerikan untuk esok hari Sahabat RL sekalian Pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi Bagaimana menjadi seorang pembelajar yang baik Pembelajar yang baik Pembelajar yang baik Dengan 4 tips yang akan saya sampaikan Dengan 4 tips yang akan saya sampaikan Dengan 4 tips yang akan saya sampaikan Mudah-mudahan Teman-teman sekalian Sahabatku yang terbaik bisa menjadi pembelajar yang terhebat Bisa menjadi pembelajar yang terhebat Bisa menjadi pembelajar yang terhebat Yang pertama Kita harus open-minded Bersikap terbuka terhadap semua gagasan Semua informasi dan semua hal yang Bisa membuat kita menjadi orang yang terbaik Kemudian yang kedua Feedback Kita harus bisa memberikan umpan balik Serta bisa merespon Umpan balik yang diperoleh dari semua orang Semua informasi dan semua hal Yang ketiga Best pioneer Kita mampu berani memberikan Hal-hal yang baru Memasuki wilayah-wilayah yang baru Sehingga kita menjadi seorang pembelajar yang baik Yang keempat Reflection Dari tiga hal tadi Kita harus berani merefleksikan diri Sehingga apapun ilmu yang kita miliki Bisa menjadi pengalaman yang terbaik Demikianlah tips dari saya Saya Rifki Eko Saputro Terima kasih Salam sukses selalu Terima kasih kembali Pak Rifki Terima kasih atas waktunya Padahal Perlu kalian tahu Beliau itu sangat padat waktunya teman-teman Selain beliau seorang Inspirator Motivator Beliau juga sangat aktif Di dalam dunia pendidikan teman-teman Nah Mudah-mudahan Dari empat tips Yang Pak Rifki sampaikan tadi Kita semua terbuka mindset-nya Untuk menjadi seorang pembelajar Sejati teman-teman Dan Saya juga sangat terima kasih Sudah men-subscribe Channel ARL Learn and Education Ingat teman-teman Jangan pernah lelah untuk belajar Belajar itu sangat mudah Belajar itu tidak sesulit Apa yang kita pikirkan Dan belajar itu menjadikan Kita pemilik masa depan Bukan pemilik masa lalu Tetap semangat Dan semangat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!